Seakhirnya, David Dasilo mencatatkan namanya untuk mencetak gol bagi Persib Bandung setelah dia bergabung Dan membawa Persib Bandung unggul 2-0 Irvan, 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 Irvan Jaya Suka dipercaya pemirsa Sebuah counter attack yang dilakukan Persib kembali membidik 3 poin pada laga tandang kontra PSS di Stadion Maguoharjo Sleman, Yogyakarta, Jumat 19 Agustus 2022, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Pelatih sementara Persib, Budiman menegaskan misi tunggalnya di pertandingan ini, yaitu meraih kemenangan alias membawa 3 poin ke Bandung Persib Bandung yang sempat terseok-seok di papan bawah klasemen sementara Liga 1 2022 hingga 2023 ingin kembali menjaga tren positif usai menjamu PSIS Semarang Kami datang ke sini dengan kekuatan 22 pemain Saya datang untuk bisa mengambil sesuatu di pertandingan besok Semua pemain dalam keadaan siap dan akan fig Semua bertekad ingin membawa pulang 3 poin, kata pelatih sementara Persib, Budiman Yunus dilansir dari laman resmi klub Namun, Persib dipastikan tampil tanpa sejumlah pemain pilar seperti Victor Igbonevo dan Beckham Putranugraha yang masih menjalani pemulihan cedera engkel Meski begitu, Budiman tetap optimistis dan tidak mau bertumpu pada satu atau dua pemain, kolektivitas tim menjadi andalannya Saya punya pemain yang cukup bagus Saya tidak bertumpu ke satu pemain Siapapun yang diturunkan adalah pemain terbaik Di tim, semuanya pemain inti Jadi, siapapun yang dipasangkan adalah pemain terbaik, ungkapnya Sementara pelatih PSS, Seto Nurdiantoro mengakui kualitas kedalaman tim Persib Namun tim berjuluk Super Alang Jawa memiliki motivasi tambahan di pertandingan ini Yaitu dukungan langsung supporter di Stadion Maguo Harjo Di laga sebelumnya, PSS meraih kemenangan 1-0 atas Barito Putra Squad Super Alang Jawa sudah mengoleksi 5 poin, hasil sekali menang, 2 kali imbang dan sekali kalah Mohamad Bagus Nirwanto dan kawan-kawan berada di peringkat 10 klasemen saat ini Saya pikir, Persib tim yang tangguh dengan target menjadi juara Jadi, saya pikir, besok akan jadi laga berat Tapi dengan kemenangan kemarin, mental pemain menjadi naik dan motivasi lebih Di laga kandang ini kami berharap dapat kemenangan, ungkasnya Jangan lupa, pertandingan ini akan digelar pada Jumat, 19 Agustus 2022 Di Stadion Maguo Harjo dan akan disiarkan langsung di Indosiar Dan live streaming di video mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Mudah-mudahan Persib bisa memenangkan pertandingan ini Amin Terima kasih untuk yang sudah menonton Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton